Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi kita belajar dari rumah Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan UDI Bekerti untuk kelas 2 sekolah dasar Sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Amin Baiklah anak-anak Kali ini kita akan belajar bersama Asiknya bisa membaca Al-Quran Dengan materi melaparkan surat An-Nas An-Nas artinya manusia Surat An-Nas adalah surat yang ke-114 dalam Al-Quran atau penutup dalam Al-Quran Surat ini terdiri atas 6 ayat Surat An-Nas termasuk golongan surat Makiah karena diturunkan di kota Mekah Nama surat An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini Untuk melaparkan surat An-Nas Terlebih dahulu Marilah kita menyimak bersama-sama bacaan surat An-Nas berikut A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Surat An-Nas Demikianlah bunyi surat An-Nas Anak-Anak sekalian Setelah kalian menyimak bacaan surat tersebut Marilah kita menghafal surat An-Nas Agar lebih mudah dan lebih cepat dalam menghafal Cobalah menghafal surat An-Nas Ayat per ayat Setiap ayat minimal dibaca tiga kali Atau sampai dengan tujuh kali Mintalah bantuan kepada orang tua kalian Atau saudara kalian yang berada di rumah Jika belum hafal Tetaplah semangat Dan jangan menyerah Untuk menghafalkannya Selanjutnya Silahkan menulis surat An-Nas Kalian bisa mencari Di Al-Quran maupun di Jus'ama Dengan bantuan orang tua atau saudara Ada pun pesan surat An-Nas Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada umat manusia Memohon perlindungan Hanyalah kepadanya Baik dari segala ansaman Maupun bisikan Atau kejahatan Yang melanda diri kita umat manusia Bisikan atau ansaman Bukan berasal dari manusia saja Tetapi bisa terjadi dari golongan jin Yang ingin menyesatkan manusia Senantiasa berdoa Karena kapan dan dimana saja kita berada Kita tidak mengetahui situasi dan kondisi Yang ada Dan apa yang akan terjadi di sekitar kita Setelah kalian melihat dan mendengar video ini Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Surat An-Nas Terdiri dari berapa ayat 2. Surat An-Nas Termasuk golongan surat 3. Kita memohon perlindungan Hanya kepada 4. Kita membaca surat An-Nas Agar dilindungi dari kejahatan Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut Pada kolom komentar di bawah ini Demikianlah pembelajaran kita kali ini Untuk materi pembelajaran selanjutnya Tunggu video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh